intro I'm Rony I'm Nads Andri Ngopi ngepak Ngopi pintar Nasi dampak Serubut dulu kopinya Kailasa Luar biasa Iya, petani kopinya soalnya binaan dari Bank Indonesia. Mas Roni, karena kita sudah cukup lama di Banyumas Raya, setiap kali kedatangan tamu dari Purbalingga, dan ini yang paling banyak ya Purbalingga itu tamu kita ya, selalu kita ingat beberapa icon dari Purbalingga. Kalau kita bilang ada kenal pop di situ, tapi selalu orang mengaitkannya dengan industri rambut palsu wik atau bulu mata. Nah kemudian kalau kita lihat banyak sekali kisah keberhasilan dari industri rumahan bulu mata sampai diekspor. Tapi tidak banyak orang yang secara detail belajar tentang kisah sukses pengusaha-pengusaha bulu mata di Purbalingga yang ekspor. Nah hari ini kita akan ketentang tamu ya. Tapi sebelum itu silahkan dipakai dulu bulu matanya. Sebenarnya ini juga temennya bulu mata kan ada wik kan? Oke. Dan kita ngundang bulu mata, ngundang wik kan kita tahu menghormati masalah. Iya, iya. Jadi gimana nih? Kalau kita nggak jadi, kita taruh lagi. Iya, salah masuk aja. Oke, jadi siapa yang kita undang ini? Oke. orang apa? orang apa enak? ngomong-ngomong apa? jadi pinternya wish ngomong apa? bota bola bola pingpong masih kata kosong bolehkah aku membelai budu matamu yang cantik nah baru tau ini episode ke-40 baru kita tau ada bakat yang terpendam sangat dalem sekali baru muncul hari ini oke mari kita beli sebentar sama ahli bulu mata yang sangat estetik nah kita panggil Mbak Dewi Eka luar biasa tamunya terima kasih Mbak Dewi udah hadir thank you silahkan Mbak Dewi jadi ini menarik ya Purbalingga identik dengan bulu mata tapi ada yang berhasil ada yang gagal ada yang kemudian hanya memproduksi dan terbatas sekali sesuai dengan pesan tapi Mbak Dewi termasuk yang menoncol diantara para pengusaha bulu mata di Purbalingga terutama ekspor terutama ekspor karena kan belakangan ini UMKM didorong untuk naik kelas kemudian ekspor nah kalau Mbak Dewi sendiri nih produknya sudah ekspor sejak kapan? ya jadi gini Mas Sandi, Mas Roni kami memang dari level UMKM yang alhamdulillah kita sudah melakukan ekspor itu sekitar 7 tahun sudah 7 tahun? dari awal sekali jadi berawal dari satu buyer yang kami temukan atau kami cari sebetulnya kami cari lewat media sosial Instagram kemudian dari situ kami pecah telur ekspor pertama itu tahun berapa itu? tahun 6 tahun lalu? ya sekitar 6 tahun yang lalu sampai dengan hari ini produk kami sudah sampai ke sekitar 16 negara plus-minus 6 negara? dimana aja? negara mana aja? Eropa Amerika Middle East yang belum masuk kita di Australia aja benuanya gitu tapi kalau 4 benua kita sudah sempurna oke kenapa belum di Australia? belum ketemu aja oh ketemu buyer-nya sama buyer-nya oke nah mungkin dengan ikut acara ini akan ketemu buyer dari Australia dari Australia ya tunggu dulu Australia itu bisa aja di Maluku Selatan kenapa itu? karena yang menemukan pulau Ambon pertama kali adalah eh yang menemukan pulau Australia yang pertama kali adalah orang Ambon jadi waktu dia naik sampan dia mengayu dilihat ada pulau terus yang depan bilang eh ada pulau terus yang belakang bilang mana Setralia gitu kan ah masa Osetralia itu Osetralia Wah Osetralia 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 Australia Australia Setralia akhirnya sampai lah kesitu garing memang ya tapi namanya usaha ya Bu Dewi ya ya Bu Dewi ketawa dong sebabnya saya saya nggak malu kan. Saya kira beneran itu. Jadi Australia yang belum. Tapi ngomong-ngomong Bu Dewi ini sejak kapan punya usaha bulu mata? Tadinya langsung usaha bulu mata atau pernah nyoba usaha-usaha lain baru sampai ke bulu mata ini? Kalau awalnya sih sebetulnya dulunya saya ini ya budak korporat juga mas. Oh budak ya. Hampir selama 20 tahun dari sejak lulus kuliah itu saya bekerja di perusahaan berpindah-pindah juga di ibu kota. Kemudian saya berpikir kalau saya terus-terusan jadi karyawan ini kalau, ya kalau kan ada suatu saat ketika kita jadi karyawan itu nanti kita pasti akan kena pensiun ya. Sedangkan di saat pensiun kalau saya udah usia pensiun itu kan sudah nggak produktif. Jadi saya memutuskan oh ya udah nih udah saatnya saya harus resign dan mulai bisnis. Nah jadi dari situ saya pulang ke desa. Desanya di mana? Di Purworejo. Oh jadi bukan orang Purwalingga ini ya? Tapi saya juga punya rupa di Purwalingga. Jadi pulang bapak ibu saya di Purworejo tapi saya juga stay di Purwalingga. Kenapa bisa ada di Purwalingga? Memang saya dulu kuliahnya di Purwoker Thomas. Di mana itu? Unsur. Mantap. Coba alumni-alumni disini nggak tangan? Unsur semua ini pasti. Tapi mereka drop out semua ini. Fakultas Hukum. Fakultas Hukum. Oh jadi Fakultas Hukum tapi sukses di bisnis? Iya dari lulus memang tidak pernah... Tertarik untuk melanjutkan di bidang hukum promesinya? Iya kebetulan. Lebih suka bisnis? Lebih suka bisnis dari lulus tuh langsung kerja. Kerjanya di bidang hukum? Enggak. Kerjanya saya di bidang International Standard Organization. Oke jadi kayak ISO gitu ya? Iya ISO nya. Saya konsultan untuk perusahaan tersebut. Oke terus? Pada saat saya kuliah dulu itu kan saya tahu bahwa Indonesia itu sentra dari pembuatan bulu mata palsu khususnya Purwalingga. Kemudian dan mungkin banyak yang belum tahu juga bahwa Indonesia tuh sampai dengan hari ini masih menjadi satu-satunya supplier bulu mata palsu di seluruh dunia yang berbahan baku human hair atau rambut orang. Asli ya? Itu buatan yang lain-lain itu? Yang lain kalau negara lain kompetitor kita tuh dari China Vietnam tapi China Vietnam itu hanya bisa membuat yang berbahan baku sintetis dan itu pun by machine. Oh oke. Sementara kita? Rambut orang. Dan itu 100% handmade. Seterjakan. Oke. Jadi kalau begitu Mas Adi belum memproduksi juga sebetulnya? Kembali ke persoalan kita dulu. Kami masih punya masalah memang Mbak Dewi. Sebaiknya dilanjutkan aja. Karena begitu Mbak Dewi berhenti ada masalah lagi kami nih. Jadi cerita aja secepat-cepatnya. Iya jadi seperti itu. Nah sebetulnya pada saat itu keunggulan berarti ya. Keunggulan di Indonesia. Jadi kalau misal Mas Roni, Mas Andis yang di luar boleh masuk ke Walmart, boleh masuk ke... Ya. Kalau di situ ada bulu mata palsu human hair. Coba lihat. Itu pasti met in Indonesia. Oke. Oh kita di kooptasi gitu terus diganti bahwa ini bukan dibuat di Indonesia. Enggak ya. Mereka jujur untuk menyampaikan bahwa... Pasti ada met in Indonesia. Met in Indonesia. Apapun mereknya itu. Apapun. Macem-macem. Baik. Jadi waktu Mbak Dewi mensuplai ke berbagai negara tadi, itu nggak ada mereknya atau sudah pakai merek? Pake mereknya Parabias. Oh jadi dari sini pun sudah dibuat merek Bias. Betul. Jadi nyetak tempatnya apa semua di Indonesia? Semua di Indonesia. Oh menggunakan merek dari yang pesan. Iya betul. Oh oke. Mas Dora, kita sering berapa kali sehari pakai? Hanya malam dia. Malam aja. Iya. Makanya habis 4 lipstick setiap bulan. Iya di Magda nomor dia. Enggak kalau ini kan bulu mata palsu, rambut palsu. Kalau dia sih janji palsu. Nah ini artinya sebenarnya gini. Sampai sedemikian. Sebenarnya penggunaannya itu berapa-apa ya? Sekali pakai buang atau gimana? Iya. Kalau yang model seperti ini regular itu bisa sampai 8 kali pemakaian. Lepas pakai. Lepas pakai. Lepas pakai. Pakai lem gitu ya. Pakai lem ya. Nah tapi untung kita jadi laki-laki ya nggak repot ya. Pertanyaannya begini. Pertanyaannya begini. Pertanyaan satu tadi. Kan katanya yang apa? Yang human hair. Itu apa keunggulannya? Kata sampai orang yang asli gitu. Apanya karena. Kan nggak kelihatan ya. Jadi sebetulnya kalau kita bicara trend bulu mata palsu di market global. Itu yang high demand itu yang human hair. Karena? Karena dia lebih ringan, lebih lembut, natural. Dan kalau dipakai itu orang nggak merasa kalau dia lagi pakai bulu mata. Oh itu. Beda dengan kalau yang sintetik. Sintetik itu jika orang pakai itu terasa berat. Sehingga kalau yang high demand di market global itu pasti human hair. Artis-artis itu juga rata-rata human hair semua. Oke. Dan psikologis itu merasa bahwa ini asli. Bukan kayak waschat itu. Kita yang paling sebut kelapa. Tapi kalau misalkan tadi ya. Mungkin kita bagi ya sebelum ngomong produknya. Mbak Dewi itu gimana? Sampai tiba-tiba kok masuk ke dunia bulu mata. Apakah ada keluarga yang pegang? Atau temen yang pernah ada bisnis? Kenapa tiba-tiba pegang? Iya. Jadi awalnya itu temen saya duluan. Dia menjual bulu mata. Cuma memang secara lokal dulu. Saya lihat kok kayaknya prospeknya bagus. Cuma saya sudah tahu dari dulu bahwa sebetulnya bulu mata ini market terbesarnya ada di luar. Oke. Karena kalau orang luar itu kan menghabitnya pakai bulu mata itu kan daily use ya. Kecuali kayak di Indonesia kan mereka masih by event aja. Kalau pesta aja. Sehingga enggak banyak kuantiti. Makanya saya kalau lihat cewek di pesta saya enggak langsung jatuh hati. Saya harus lihat dulu ini di luar pesta. Asli atau enggak ya. Baik. Jadi kebutuhannya lebih tinggi kalau di... Betul. Tapi negara mana yang paling membutuhkan bulu mata palsu ini? Yang paling banyak mengkonsumsi? Sebetulnya kalau kita bilang negara mana, selama disitu ada wanita itu pasti ada kebutuhan. Iya, iya. Iya. Sekarang ditambah dengan pria juga sih sebenarnya. Kecenderungannya gitu. Oh jadi hampir rata lah ya. Rata, iya. Tergantung dari biasnya juga dia bisa memenangkan pasar di negaranya atau tidak ya. Karena pesaing-pesaingnya banyak. Kita bersaing dengan siapa sih kalau ekspor? Yang pasti dengan China ya. Oh China ya. Ya, cuman gini. Kalau keunggulannya Indonesia itu kita di bahan baku yang rambut orang atau human hair ini. Oke. Karena human hair ini dikerjakan 100% handmade. Oke. Dan itu ada 11 tahapan proses. Oh, 11 tahapan proses. Jadi lebih ribet gitu ya. Betul. Apa misalnya proses yang paling sulit? Paling sulit itu proses menganyam rambutnya itu. Itu kan rambut satu-satu dianyam di benang. Astaga. Ini dikerjakan pakai rambut asli. Rambut asli. Rambut asli. Lucu-lucu ya. Lucu-lucu ya. Lucu-lucu. Iya, iya. Tapi kan maksudnya, apakah kamu hanya dari perubahan ini enggak dapat ya? Kalau suplai rambut itu malah justru kita dapat dari luar Jawa kebanyakan. Ada spesifik enggak misalnya? Dari daerah mana yang paling diminati paling bagus. Sebenarnya gitu. Kalau saya kan dari Papua gitu lah. Ada enggak yang roll gitu? Belum. Kalau rambut itu, kalau memang kebanyakan sebetulnya, kalau untuk bulu mata itu, kita kebanyakan itu dari limbahnya wik sih sebetulnya. Dari limbahnya. Oh, daur ulang. Wik yang bekas, yang itu masih bisa dipakai. Karena butuh cuma pendek-pendek ya. Jadi, produsen-produsen wik, itu ada pengepulnya itu? Ada. Kemudian dibawa ke sana. Terus diproses lah. Pembersihan apa segala macam. Pemotongan. Sampai... Coloring juga. Tapi ini enggak ada kaitan sama misalkan kerjasama sama salon, potong rambut enggak gitu ya? Ada juga pasti. Pengepulnya tapi. Oh. Jadi kalau dipotong rambut itu, yang mereka sabu-sabu itu bisa dipakai ya? Oke. Baik. Jadi, pertanyaannya tadi kan, kapan mulai tertarik dan melihat potensi? Kan ikut teman dulu, melihat wah ada potensi gitu kan. Tapi kan itu banyak itu di purbalingkah yang bisnis bulu mata. Nah, kemudian kenapa bisa melihat potensi? Padahal segitu banyaknya orang sudah bermain di industri ini. Ya, jadi awalnya itu memang saya berjualan secara lokal dulu ikut-ikutan teman gitu kan. Jualan di marketplace-marketplace lokal. Tapi ya gitu ya, kita tahu sendiri ya. Kita tuh kalau jualan lokal, jual seratus, ngadepin seratus orang. Nah, kemudian saya berpikir gini, kenapa sih kita nggak jual keluar aja? Jual keluar tuh, katakanlah sama-sama jual seratus, kita cuma ngadepin satu orang aja. Nah, dari situ saya mulai bikin Instagramnya dulu. Di Instagram, tapi di Instagram tuh saya udah, semua udah bahasa Inggris semua. Oke. Saya upload produknya, caption bahasa Inggris, semua bahasa Inggris. Instagram dan Facebook. Namanya Diva ini? Iya, Diva. Dari situ saya melakukan nyari nih, mua-mua atau distributor-distributor bulu mata di Eropa dan Amerika. Nyangkutlah yang dari Paris ini, buyer pertama saya. Langsung Paris ini ya? Iya, Paris. Kita DM-DM-an, saya tahu dia menjual produk bulu mata palsu. Cuman bulu mata palsu aja yang dia upload di Instagramnya dia itu dari Cina. Lalu saya tawarkanlah, kamu nggak pengen nyoba yang apa? Bulu mata palsu dari rambut orang. Saya jelasin kelebihannya tuh seperti ini, seperti ini, seperti ini. Dia tertarik. Oke Dewi, saya tertarik gitu terus. Akhirnya dia memutuskan untuk datang ke Indonesia saat itu. Mau melihat langsung? Betul. Di mana diproduksi? Lihat proses pembuatannya. Padahal itu kan baru mulai? Baru mulai. Sudah punya home industry-nya atau pabriknya gitu? Belum. Terus bagaimana? Kerjasama. Kerjasama sama siapa? Kerjasama sama pengrajin-pengrajin yang lain. Untuk apa? Sama home industry. Untuk didatengin si buyer ini. Oh, supaya ketahuan Bonafit gitu ya? Iya. Kan dia nggak mau bekerjasama dengan trader. Oh. Dia mau langsung ambil dari itu. Jadi begitu datang. Padahal kan belum punya pabrik. Apa istilahnya? Home industry-nya. Home industry-nya belum punya. Jadi pinjem temen dulu gitu? Betul. Jadi bawa ke situ? Iya. Oh, padahal belum punya itu ya? Belum punya. Jadi kerjasama sama temen ini yang produksi itu tadi. Oke. Untuk meyakinkan buyer tadi. Terus yakin dia? Yakin. Jadi dia stay hampir lima hari di Indonesia. Itu saya temenin dia selama lima hari pagi. Pada saat itu dia nginep di Hotel Aston Purwokerto. Jadi kalau pagi saya jemput. Lalu kita bawa ke home industry. Dia lihat proses produksi dan sebagainya. Kemudian di hari terakhir. Pada saat dia udah mau. Ini saya nggak jemput dia kemana-mana. Saya cuma ngantar sampai ke stasiun kereta api. Pertama waktu itu dia hilang. Dia langsung turun order. Lalu dia langsung kasih saya euro. EUR. Di bayar langsung? Langsung. EUR. Cash keras. EUR. Belum banyak sih ordernya pada waktu itu senilai 7.000 EUR. Di stasiun itu? Di stasiun. Di stasiun. Kasih uang cash gitu. Iya betul. Udah percaya juga lah ya. Iya. Terus akhirnya ekspor. Diajarin juga cara ngirim barang apa segala macam. Oke. Terus sukses gitu. Ya itu dari buyer pertama. Dia kan saya punya kepercayaan diri. untuk melangkah lebih jauh ya. Mulai nih ngencengin apa. Cari-cari bayarnya juga gitu. Terus akhirnya dapat. Dapat. Jadi sekarang ini kalau tadi kan negara. Tapi bayarnya ada berapa banyak bayar sekarang ini? Kalau sekarang dia kalau dari bicara dari awal banget sampai dengan hari ini. Karena kan bayar tuh datang dan pergi ya. Oke ada yang selesai ada yang baru. Kalau yang repeat dan bayar tetap sampai dengan hari ini tuh sekitar 10. Oh 10. Iya. Beberapa dari sama campur-campur negara ya. Jadi berapa omsetnya itu kalau boleh tahu? Kalau hari ini sampai dengan hari ini perbulan tuh rata-rata ya. Kalau kita bicara rata-rata karena kan tiap bulan naik turun ya mas ya. Itu di sekitar 20 ribu sampai 25 ribu US dollar. Iya kalau rata-rata ini. Oke. Karyawannya berapa banyak? Nah kalau bicara karyawan. Ini karena kita sebagai home industry ya mas. Dimana home industry itu kan kita tuh bersaing dengan para PMA. Pabrikan besar. Di Purbalinga. Itu rata-rata kan Korean yang mendirikan perusahaan besar di Purbalinga. Nah itu kita tuh home industry tuh bersaing dengan para PMA nih. Kalau PMA itu mereka kan 100% dikerjakan di factory. Iya betul. Sehingga disitu ada fixed cost yang timbul. Sehingga harga mereka pasti tinggi. Nah kita sebagai home industry nggak bisa dengan cara seperti itu. Jadi kita akalin. Kita bekerjasama dengan para ibu rumah tangga. Para outs kita freelance kan. Sehingga disini kita bisa memangkas HPP. Sehingga kita bersaingnya tuh sebetulnya kita dengan sesama supplier dari Indonesia sebetulnya. Iya. Tapi kualitas kita juga berani bersaing dengan para PMA ini. Dan cara keberdanan materialnya sama ya. Bukan pakai mesin ya. Enggak. Sama-sama. Oh karena nggak memungkinkan ya. Nggak memungkinkan ya. Belum memungkinkan sampai dengan hari ini tuh dibuka by mesin kalau kayak rambut orang. Karena kan dia tipis ya. Tipis banget. Takutnya kalau pakai mesin mungkin malah banyak yang patah. untuk satu produksi ini butuh berapa menit untuk buat satunya? tergantung, jadi bulu mata itu model itu mungkin 50 ribu model aja agak cetar membahana itu termasuk salah satu diantaranya betul anti badai itu memang dibuat khusus gitu ya jadi ada yang yang panjang-panjang, ada yang sederhana gitu-gitu tergantung dari? tergantung dari model ada yang lurus, ada yang silang-silang, ada yang lurus-silang-lurus silang terus jarak rambut satu dan rambut satu lainnya itu ada yang satu mili, ada yang satu mili, setengah mili, setengah mili nah itu pengrajin itu udah tahu semua itu sekarang apa model yang paling terkenal, yang paling current sekarang lagi viral? yang lagi viral sekarang itu kita sebutnya wispy laces ya wispy laces itu contohnya seperti ini apa itu apa istimewanya? model aja sih tren di Eropa Amerika sekarang yang lagi ada silang, ada silangnya dan ada lurusnya silang dibelak di pangkalnya itu ya? terus dia ujungnya ini agak nyampur gitu, nggak satu-satu satu-satu ini agak kecampur gitu ya ini bisa dipakai eye, apa itu namanya? eyeblast atau apa itu? eyeblast eyeblast maskara maskara gitu bisa? bisa? terus nanti kalau dipakai kedua kalinya dicuci atau dibiarin aja disimpan gitu? dibiarin aja nggak apa-apa oke bisa delapan kali pakai? ini harganya berapa satu ini? ini kalau kita jual ekspor itu rata-rata di 0,5 USD dengan packaging seperti ini ya sudah jadi Rp. 7500 sudah custom brand kalau dijual di lokal? ada juga boleh? lokal itu kita di sekitar Rp. 6.000 tapi kalau ekspor itu satu kali deal sama satu buyer itu bisa Rp. 1.000-2.000 ya? MOQ kita di Rp. 10.000 oh Rp. 10.000 makanya sekali minimalnya itu demand-nya sama supply-nya bisa dipenuhi? bisa artinya berapapun buyers mau kita bisa ya? kalau kapasitas kami sama dengan hari ini tuh di Rp. 500.000 per bulan Rp. 500.000? iya karena ini juga kita bisa kalau misalnya pesanan lagi tinggi kita bisa minta di sekitar yang lainnya komendastri ya? iya dengan kualitas yang memang sama sama ya kita ada quality controlnya itu di tiap tahapan proses jadi tantangan untuk bisnis gini mengingat persaingan di Purpalingga sendiri kan cukup ketat apa tantangan terbesar yang dihadapi oleh Mbak Dewi ini? kalau tantangannya kalau dari lokal sendiri kalau dari yaitu tadi kita bersaing dengan para PMA yang kita tahu bahwa mereka punya modal besar yang pasti sebetulnya kalau bisnis bulu mata itu untuk produksi kita nggak butuh modal banyak mas kita tuh cuma butuh meja, butuh lampu, butuh tempat dan sumber daya manusia aja kalau para PMA itu kan mereka rutin ikut pameran-pameran di luar nah itu jadi kita kalah bersaing disitu dia tahu pasar mana yang sedang membutuhkan produk ini ya mungkin mungkin kita harus ke Australia untuk memasarkan ini supaya ada alasan didukung oleh Bank Indonesia terus karyawan ini memang sudah terlatih ya karena mereka ini industri nya memang itu ya ada nggak pelatihan-pelatihan di luar itu untuk meningkatkan kualitas atau sesuatu yang baru atas dasar permintaan gitu nggak? pasti ada, jadi kadang-kadang permintaan para buyers ini kan juga macem-macem ya mas ya kita tuh udah pasang model di website kita itu sekitar 100 model dan itu jarang banget para buyers yang ngambil model-model itu mereka rata-rata punya model sendiri supaya eksklusif ya ya boleh ya, karena model-modelnya bisa macem-macem ya jadi mau nggak mau kita mesti ngasih pelatihan ke para pekerja ini atau para home industry ini untuk buat model yang baru gitu itu pasti ada baik, itu ada kooperasinya atau ada bentuk dari komunitas atau apa? atau bergerak sendiri-sendiri? setahu saya sih bergerak sendiri-sendiri ini apa jadi ya? statusnya apa? PT? CV atau apa? PT jadi badan usahanya sudah PT? sudah PT ya itu juga kalau boleh cerita PT kita juga belum baru sekitar 4 tahunan berdiri awalnya itu kita masih jalan secara pribadi jadi bahas kan buyers dari luar itu pun transfer juga awalnya ke rekening pribadi gitu order kedua saya dari Mexico City waktu itu dari Mexico City jumlahnya lumayan banyak juga pada saat itu kan saya belum punya PT belum punya rekening perusahaan cuman berdasarkan faktor kepercayaan aja dari si buyer-nya ini kan saya selalu minta DP dulu jadi term payment saya selalu DP 50% sisanya lunas sebelum kirim jadi dikasih DP kita proses produksi selesai kita kasih foto-foto dan video bukti bahwa udah selesai bayar pelunasan uang masuk rekening baru barang kita kirim itu selalu begitu selama ini nggak pernah tertipu gitu oleh buyers? karena kita selalu pakai sistem pembayaran yang 100% aman buat kita oke setelah dibayar terakhir 50% terakhir baru dikirim baru kita kirim jadi udah 100% kalau dari pemerintah daerah atau pemerintah Indonesia ada dukungan untuk promosi atau macam-macam gitu? ada nah jadi kemarin terakhir itu kita ikut pameran di Italia di Cosmoprof Bolonya itu kita disupport bootnya oleh KBRI Roma bootnya disupport oleh KBRI Roma cuma akomodasi, transportasi kita harus tanggung sendiri tapi itu apa? apa ada impact ya? setelah ikut pameran itu? sangat besar impact paling besar itu emang dari pameran iya karena kan langsung ketemu face to face ya banyak juga bisa langsung lihat barangnya dan para distributor besar itu pasti datang ke pameran mereka oke oke dan ini apa? membentuk komunitas juga atau kelompok nggak di sana? di perubahan hingga? atau hanya di diva aja? nggak ada komunitas sih nggak ada komunitas sih saya tahu saya mereka jalan sendiri-sendiri oh gitu nggak maksudnya diva nggak membentuk komunitas di? oh nggak nggak jadi memang hanya diva aja diva aja jadi dampak dari industri ini di perubahan hingga? apa bisa lihat? tingkat kesejahteraan masyarakatnya baik? iya pasti iya hampir semua ibu rumah tangga itu ibu rumah tangga aja ya bapak rumah tangga pun juga pasti mereka mengerjakan bulu mata nah tuh mas Brewok udah daftar ya iya kan udah masa depannya nggak jelas iya coba main di bulu mata jadi juga bisa pakai gratis iya daripada beli tiap malam kan? iya kan begitu-begitu iya kan iya kan licin sekarang iya kan iya kan nah ini kembali lagi dengan PMA itu kan banyak dia menyerap tenaga kerja kan di masyarakat bahkan setelah akhir ada info dengan PMA baru mampu menyerap sampai 20 ribu tenaga kerja oh itu WIC untuk WIC iya saya mikir kan dengan asumsi seperti itu mungkin juga ada di bulu mata nah apakah ada perebutan tenaga kerja nggak gitu ya antara yang ke industri sama yang ke UMKM pasti sih ada kejadian pasti ada iya apakah tenaga kerja itu hanya sempur dari Purbalingga atau dari keluar Purbalingga datang? jujur bulu mata ini hanya bisa dikerjakan di Purbalingga aja mas oh kenapa itu? tingkat kesulitannya oh berarti ada semacam lokal wisdom ya? betul untuk bisa melakukan itu ya? ada daerah-daerah ini kalau kita lihat ya misalnya teman-teman dari Duanyam itu kan anjaman lontar nah anjaman lontar di daerah timur itu kasar tapi finishingnya ya itu dibawa ke daerah Jawa Barat saya lupa di mana desa itu adalah desa penganyam jadi jadinya lebih halus lebih bagus lebih detail gitu jadi memang ada bakat-bakat kayak di Bali kan yang bikin patung-patung ukiran apa segala macam menjepara itu kan susah ditiru oleh daerah-daerah yang mungkin kasar sekali gak ada keterampilan ya jadi di Purbalingga ini bayi baru lahir langsung bikin bulu mata ya kenapa di Purbalingga? karena bisnis ini kan sudah sekitar 30 tahunan dan rata-rata mereka itu bekerja itu dibawa pulang ke rumah sehingga anak kecil anak kecil pun dari kecil itu mereka udah ngeliat orang tuanya membuat bulu mata karena kadang ikut-ikutan nah dari situ skillnya itu mulai terlatih jadi ketika kita mencoba untuk melatih di luar Purbalingga itu susahnya setengah mati dan rata-rata gagal saya cerita satu kasus menarik ini saya berteman nama Andrea Hirata ini yang menulis Elaskar Pulangi yang di filmkan tahu tahu iya nah Andrea Hirata melihat di daerahnya Belitong itu kan penambangan timah ya pasir dan seterusnya nah ini kalau timahnya habis bagaimana nasib masyarakat di sana dia dengan uang hasil royalti bukunya dan filmnya dia mencoba untuk mengembangkan di di perpustakaannya itu mengembangkan keramik dari pasir-pasir yang apa pasir itu namanya apa ya kurasi pokoknya pasir yang ada di sekitar Belitung didatangkanlah pengrajin keramik dari Jogja melatih orang-orang sana enggak jadi karena keterampilan itu enggak bisa dilakukan oleh orang-orang yang tadinya pekerja kasar untuk apa penambangan diubah jadi itu enggak gampang jadi itu memang membutuhkan keterampilan tersendiri nah ini menarik jadi memang di sana tempatnya ya kalau keluar dari sana amburadul gitu ya baik selain itu apa tantangan yang dihadapi selain mencari pasar di luar negeri tantangan lainnya apa ini tantangan lainnya sampai dengan hari ini tuh belum mata palsu itu kan ada tingkat kesulitan tingkat kesulitannya mas jadi sama kayak karena ini kan sebetulnya handicraft ya maksudnya kita kategorinya itu handicraft ya kerajinan kalau kita bicara kerajinan itu ada yang mudah untuk dikerjakan ada yang sulit nah sometimes kita dapat model-model dari bayar itu yang sulit ketika sulit tidak semua pengeranjin bisa mengerjakan terbatas terbatas sehingga kadang-kadang kita dapat order yang kuantitinya besar tapi kita mengerjakannya butuh waktu lama oke tapi it's okay sih bayar-bayar juga ngerti bahwa memang oh ini sulit dan ini butuh waktu lama kita terima aja ya kita pernah dapat order itu pengerjaannya sampai kita deal ini kita bisa kerjain kita sanggupnya 3 bulan bayarnya oke aja karena mungkin udah coba di mana-mana iya nggak bisa juga jadi China apalagi saingan Vietnam setahu saya sih itu aja sih dua negara ini pesaing kuat dari Indonesia kalau di Indonesia apakah sentranya cuma di Purbalingga atau di tempat lain juga ada? setahu saya ada Purbalingga dan Garut Garut ya Garut itu memang sempalan dari Purbalingga juga awalnya dia di Purbalingga lalu pindah ke sana menarik karena Garut juga biasa yang itu kan kemudian potong rambut ya pangkas rambut kan bisa jadi mungkin ada kaitan juga ya mungkin ada konteks dengan itu jadi yang teman dari Purbalingga melihat loh ini ada potensi ini untuk kemudian dia apa mulai mengerjakan apa bulu mata palsu ini ya betul baik ada lagi yang mungkin belum kami tanyakan tapi menarik untuk diceritakan pengalaman Mbak Dewi oh ya banyak sih sebetulnya ya jadi kita tuh kalau kita kan dari level home industry ya mas ya setahu saya juga jarang ada home industry yang sampai bisa dengan ekspor karena rata-rata home industry kita itu masih terbatas di lokal jadi jadi ya saya tuh kalau bisa ada kayak semacam support untuk para home industry ini untuk bisa sama-sama go international hmm ada perusahaan-perusahaan yang membina begitu? enggak ada oke jadi kita beneran ya learning by doing sebetulnya dari awal itu untuk gimana cara ekspor gimana mencari di para buyers gimana berkomunikasi dengan mereka lalu proses shippingnya juga itu kita belajar sendiri menarik ini ya faktor bahasa juga eksportir walaupun sekarang semua pakai bahasa Inggris juga oke ya tapi ada eksportir-eksportir tertentu dengan bahasa mereka kan repot juga itu komunikasinya ya enggak juga sih enggak bahasa Inggris nah terus komunikasinya pakai bahasa apa? Google Translate oh Google Translate email gitu ya email enggak kadang-kadang bahkan bayar-bayar kita dari Columbia itu datang ke Indonesia stay 10 hari di Indonesia komunikasi kita pakai Google Translate di HP jadi ada loading gitu ya iya 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 bercanda juga pakai Google Translate juga gitu jadi ketawanya telat terus ya ketawanya telatnya ketawa duluan baru di input ketawa selagi tetap oh ketawa kan banyak errornya juga kan Google Translate kan menarik tapi namanya komunikasi ya kalau memang ada usaha ya enggak ada kendala dalam bahasa yang penting angka itu kan sama ya iya berapa dolar berapa dolar ya ngerti aku ya separuh bahasa tubuh juga gitu kan baik itu tantangan yang dihadapi ya kita deal dengan orang-orang yang tidak selalu berbahasa Inggris ya iya baik menarik terima kasih mbak Dewi mbak Dewi inspirasinya terima kasih senang sekali kami karena selama ini kami pakai tapi tidak tahu asal usul dari hahaha enggak 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 ya mudah-mudahan ini memberikan inspirasi lepas dari teman-teman yang lain mungkin usahanya berbeda tapi semangat untuk mencari pasar di luar negeri itu enggak boleh tergantung dari pemerintah juga ya harus ada upaya sendiri apalagi sekarang ini teknologi udah berkembang jadi kalau kita main di Instagram di Facebook itu juga merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan pasar kita ya betul ke pasar internasional dan kalau kita sebetulnya menurut saya ya kita berjuangkan sudah ngalamin sendiri nih jualan lokal dengan jualan ekspor itu justru lebih mudah ekspor karena di kalau di ekspor kan sekarang environment ekspor tuh sudah sangat bagus sekali ya mas ya ya pemerintah juga kan supportnya udah sangat mendukung ya sangat besar dan banyak sekali sehingga kita bisa sampai di level ini pun tuh juga dengan manfaat kantus-tus yang ada bedanya kalau kita jualan lokal kan kita beneran usaha sendiri gitu oke sementara kalau pemerintah sekarang sudah buat banyak sekali aturan yang mendukung untuk betul UMKM terutama ya supportnya juga iya go global gitu ya iya oke menarik termasuk anu ya pinjaman-pinjaman itu juga banyak yang pembiayaan ekspor ya pembiayaan yang dimudahkan itu ya iya betul baik ini momentumnya ini cuman kita nggak punya produk yang kita ekspor kita yang beneran di ngoping up aku kan nanti jadi ngoping up ya itu ide bagus tapi saya nggak yakin baik Mas Roni tampaknya tidak ada festa yang tidak berakhir kita harus akhiri festa kita dengan Mbak Dewi hari ini kapak bukan sembarang kapak kapak dipakai potong terasi sekian episode ngoping up pak semoga selalu memberi inspirasi inspirasi baik ngoping up pak ngoping up pak ngoping up pak ngoping up pak senang bisa berbagi yeeee hahaha 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 Terima kasih telah menonton!